Halo foodies, yang lagi di kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat, yuk-yuk segera merapat karena ada Aylena yang bakalan kulineran makanan ajib-ajib and let's check it out. Rasi yang gula gak? Itu apa mas? Rasi ya. Wih, wih, sambalnya emang horor banget ya. Haha, pantes aja disebutnya sambal setan. Sambal mentah ini bukan cuma cabai aja bahannya, tapi juga menggunakan terasi khas cerebon. Pantes aja jadi favorit para pecinta kuliner, soalnya sambalnya ini mantep banget foodies. Dan yang paling penting tempat ini tuh sekarang udah buka dari pagi sampai malam hari dong. Jadi foodies gak usah khawatir, cuma bisa nikmatin di malam hari aja. Karena ulekannya segede ini, supaya cepet halus tuh cabainya, aku udah pake dua tangan ya. Ulekannya aja gak sembarangan loh foodies. Ukurannya tuh beda dan terbuat dari batang pohon kelapa, jadi dijamin kuat nih kayunya. Ya kalau ngeliatnya kayak Elena sih bisa besok subuh nih kayaknya kita baru kelar. Haha, yaudah lain oper aja kayak yang ahlinya ya, oke? Halo mas, lagi goreng gak mas ya? Saya boleh pesen gak mas? Saya mau ikan, ayam, sama ikan asin. Ada gak mas? Oke foodies, sekarang kita mau goreng makanannya, ikan pedak sama ayam. Wah, lapar atau kalap nih Len, banyak juga pesenannya. Oh iya foodies, ternyata meskipun mengalir darah bule, Ayelena tuh dahin juga loh sama yang namanya ikan pedak. Uh, berenang dulu foodies. Kalau datang kesini, emang bisa bikin kalap foodies karena ada banyak banget pilihan lauknya. Ada ayam goreng, ikan goreng, ikan asin, cumi dan masih banyak lagi. Huh, foodies. Ini sampelnya mantap sekali. Taste wonderful. Ini terasnya tadi bisa kecium. Dan terasa banget terasnya tadi kita lihat ya. Dan ini gurih sekali. Oke deh, cobain barengnya sama ayamnya. Jadi makin nikmat nih kayaknya ya. Ini foodies ini ayamnya agak garing ya, tapi dalamnya tuh udah putih. Jadi aman kita bisa konsumsi ya lebih ya. Oke, ayo kita coba. Ayo dulu. Ayam gorengnya tuh renyah banget. Bumbu ungkapnya pas foodies, jadi rempahnya tuh ngilangin rasa amisnya. Dicocol pake sambal setan, wah rasanya jadi candu banget. Hihihi, T.O.P. abis. Pedasnya langsung naik tuh ke kepala. Secara pake rawit jabai foodies yang pedasnya gokil abis. Enak banget foodies. Aduh, enak banget. Sumpah, penyedap rasanya, rasa sambalnya. Enak banget. Enak banget. Hmm, enak banget. Enak banget foodies. Hmm, pedas. Nah kebetulan nih, Elena tuh meskipun ada darah bulenya, tapi kalau soal lidah, Indonesia banget foodies. Dia tuh doyan banget sama sambal. Apalagi sambal mentah kayak begini. Sambal yang banyak ini langsung ditempelukin ke piring nasinya. Wah, wah, bar-bar juga nih. Hahaha. Wih, saya bakal nangis ya. Saya berkeringat aja. Oke deh, dari ayam goreng kita beralih yuk ke cumi asinnya nih foodies. Kalau kalian suka hidangan laut yang di asinin, nah disini kalian bisa nemuin beragam jenisnya. Cumi asin ya kan bisa lihat crispy dan emang mini-mini kayak gini ya. Tapi asin banget, makannya cocok banget sama nasi. Pasti nasinya kalian makannya banyak karena asin. Tapi ada yang besar juga nih, wah. Tuh. Nih, gurih banget rasanya. Rasanya yang asin banget emang lebih cocok kalau makannya dibarangin sama nasi anget. Supaya asinnya bercampur dengan nasinya tuh foodies. Nah, yang bikin tambah nikmat lagi tuh setiap kita makan disini pasti dikasihin kangkung rebus. Bukan daun selada atau kemangi kayak tempat pecol ayam lainnya. Kangkung bisa dijadikan sebagai penetralisi rasa pedas di lidah. Nah, karena kandungan airnya yang cukup melimpah jadi adem gitu loh. Wuh, pedis. Gue kepedesan banget. Biar aku udah kayak Kylie Jenner, pedis. Tapi enak banget. Pedis, tapi aku jadi ketagihan. Kayak mantan. Pedis, tapi selanjutnya ikan asin pedas. Wuh, aku suka banget ini. Lanjut, kalau favoritnya lainnya nih, foodies. Ada ikan peda. Wuh, ini sih ukuran ikan pedanya juga gede ya. Dagingnya tebal. Sekali potek tuh langsung dapet banyak tuh. Liat ya. Dicampur sambal setannya. Lazis abis, foodies. Ini sih semua lewak disini kayaknya masuk banget ya sama sambalnya. Di mulut, kayaknya menurut saya bahagia banget sekarang. Asin ya pasti ya. Tapi enak banget. Gurih banget. Fresh ya ikannya. Sembarangan gak udah lama. Kayaknya ini fresh banget. Dan enak sekali. Gak heran ya foodies. Emang karena sambal setan Ibu Hajamut ini juga udah legend loh. Udah dari tahun 90-an tuh. Makanya soal rasa sih gak perlu khawatir lagi. Ini sambalnya top. Sambalnya top banget. Enak banget. Sumpah, sumpah, sumpah. This is one of the best sambal aku pernah coba. Nah buat foodies yang kepengen ngerasain horornya sambal setan Ben Hill. Langsung aja ya serbu tempat ya di Jalan Ben Hill Raya nomor 114A. Lokasinya pas banget berada di depan bengkel motor. Jangan sampai kelewatan nih foodies. Oke foodies. Ini namanya. Makan receh. Menu receh. Tapi rasanya gak recehan. Udah. Aku finish dulu ya foodies. Udah. 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 Udah.